Anak Harimau Jilid 18. Sekarang Lansi Giok baru merasa terkejut sekali, dia yakin orang yang membunuh ayahnya pasti sudah lama mengetahui jejak ayahnya, sehingga segala sesuatunya dia laksanakan dengan rencana yang sangat rapi dan matang. Tanda petik. Sementara itu Tok Nyo Chu ikut menimbrung pula. Bila Kiong Tek Chiong tahu kalau dia bisa kabur melalui tempat tersebut, berarti mulut masuk itu dibuka olehnya. Ah ah ah, aku pun berpendapat demikian Gui Pak Chiong mengangguk tanda menyetujui pendapat tersebut. Lansi Giok sangat setuju dengan pendapat ini, sebab ketika si setan iblis bermata tunggal Toan Kitin memasuki kuburan tersebut dan kemudian keluar lagi dari situ sambil membawa si makhluk bertanduk tunggal si Yeuih dia tidak melalui pintu baru tersebut, ini menunjukkan bahwa Toan Kitin pun tidak mengetahui letak pintu baru tersebut. Berpikir sampai di sini, dia merasa semakin yakin kalau si beruang berlengan tunggal lah si pembunuh ayahnya tapi ia pun teringat kembali akan tingkah laku si setan bermata tunggal yang sama sekali tidak menggeledah jenazah ayahnya, malahan membongkar pembaringan dan almari yang ada, kejadian ini kembali membuatnya bingung dan merasa tidak habis mengerti. Berpikir demikian, ia lantas berpaling ke arah Gui Pak Chiang dan bertanya dengan nada menyelidik. Menurut keterangan tersebut, pembunuh ayahku yang sesungguhnya tentulah si beruang berlengan tunggal. Sebelum Gui Pak Chiang sempat menjawab, dengan nada meyakinkan Tok Nyo Chu menimbrung. Seharusnya hal ini sudah tak perlu diragukan lagi, menurut pandangan pada umumnya Kiong Tek Chiang bisa mempersiapkan pintu baru untuk memasuki lorong kuburan ini berarti dia sudah mempunyai rencana sebelumnya. Aku rasa bayangan yang dilihat Pak Chiang malam itu pun bisa jadi adalah Kiong Tek Chiang. Gui Pak Chiang mengangguk berulang kali sambil berguman. Yee, kalau dilihat dari segala bukti yang ada, semestinya pembunuhan itu merupakan hasil karya Kiong tua tapi kalau dinilai dari kemampuan ilmu silat yang dimilikinya mestinya dia bukan tandingnya lantai hiap. Sebelum Gui Pak Chiang menyelesaikan kata-katanya, Tok Nyo Chu telah mendengu sembari menukas. Mengapa sih makin tua kah seperti semakin pikun? Beruang berlengan tunggal bisa menyusup masuk secara diam-diam dan bersembunyi di tempat kegelapan, berarti dia dapat pula menyerang lantai hiap secara tiba-tiba, masa hal seperti ini tak mungkin ia lakukan. Gui Pak Chiang segera terbungkam oleh perkataan itu. Sebenarnya Lansi Giok ingin menceritakan semua pengalamannya, tapi kemudiannya merasa hal ini tak perlu, sebab hanya akan mengalutkan keadaan saja hingga merugikan diri sendiri. Lagi pula tujuan kedatangannya ke Pek K. O. O. Chai juga tak lain hanya ingin menyerap lebih banyak hal-hal yang mencurigakan dari beruang berlengan tunggal, dari pembicaraannya dengan Gui Pak Chiang. Betul 5 manusia cacat dari 3 telaga terlibat semua dalam usaha melacaki jejak ayahnya, tapi dia pun percaya orang yang membunuh ayahnya pasti orang lain. Sebagai seorang pemuda yang saleh, dia tak ingin mengandalkan kepandaian silatnya untuk sembarangan membunuh hingga akibatnya mereka yang tak bersalah pun ikut mengorbankan selembar jiwanya. Bila hal ini sampai dilakukan, bukan saja bibiwanya tak akan senang hati, gurunya pasti marah dan bila sampai tersiar luas dalam dunia persilatan, bukan cuma dirinya akan dikucilkan orang, arwah ayahnya yang berada di alam bakapun akan turut menanggung malu. Oleh sebab itu pemuda tersebut bertekad hendak menyelidiki dulu persoalan tersebut sampai jelas sebelum melakukan tindakan pembalasan. Dari penuturan Gui Pak Chiang tentang dibuatnya pintu baru oleh beruang berlengan tunggal untuk melarikan diri, kecurigaannya terhadap Tiong Tek Chiang memang bertambah besar, tapi dia pun tak ingin menyingkirkan rasa curiganya terhadap tingkah laku setan bermata tunggal. Yang menggeledah pembaringan serta barang-barang miliknya. Tok Nyo Chu yang menjumpai pemuda itu hanya termenung saja, segera menegur sambil tertawa genit. Siow Hiap, bagaimana menurut pendapatmu tentang perkataanku barusan? Lan Si Giok segera memusatkan kembali pikirannya seraya menjawab. Hal ini tergantung bagaimana penjelasan si beruang berlengan tunggal setelah berhasil disusul oleh Lo Chai Chu. Gui Pak Chiang menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami berdua segera bertarung begitu berjumpa. Akibatnya aku tidak menegur, dia pun tidak bertanya, jadi. Berbicara yang sesungguhnya aku sama sekali tidak tahu dengan care bagaimana si beruang berlengan tunggal bisa mendapat tahu alamat ayahmu dan bagaimana mungkin ia bisa membuka lorong rahasia tersebut. Apalagi berbincang soal jalan pemikiranku waktu itu, masalah-masalah demikian sama sekali tidak penting bagiku. Lan Si Giok merasa perkataan dari Gui Pak Chiang ada benarnya juga, sebab waktu itu apa yang terpikir olehnya hanya bagaimana care merebut kotak kecil itu, sehingga masalah-masalah demikian memang sama sekali tidak penting baginya. Walaupun hasil pembicaraan kali ini tidak berhasil baginya untuk mendapat tahu siapa gerangan pembunuh sebenarnya, tapi kalau dilihat dari keberhasilannya mendapat tahu bahwa si beruang berlengan tunggal mengetahui pintu rahasia tersebut, boleh dibilang perjalanannya ke Pek Kocai kali ini tidak sia-sia belaka. Lan Si Giok menganggap pertanyaannya sudah cukup, maka ia segera bangkit berdiri dan ujarnya seraya menjura. Aku berterima kasih sekali atas sambutan dan jamuan yang diselenggarakan Lo Chaya Chu bagi kehadiranku ini, mumpung waktu belum terlampau larut malam, aku bermaksud untuk mohon diri lebih dulu. Tok Nyo Chu segera bangkit berdiri sambil berseru cepat, siau hiap, saat ini tengah malam sudah lewat, mengapa kau harus meninggalkan tempat ini? Apa salahnya kalau beristirahat dulu semalam, besok baru melanjutkan. Perjalanan lagi. Gui Pak Chi yang serta ke enam orang lainnya serentak bangkit berdiri dan berusaha pula menahan pemuda itu. Namun Lan Si Giok menampit dengan tegar. Sekarang aku masih mempunyai urusan penting lainnya. Sehingga tak berani berdiam kelewat lama, maksud baik Lo. Chai Chu dan Nyonya biar ku terima dalam hati saja. Seusai berkata dia lantas meninggalkan meja perjamuan. Melihat maksud hati seng pemuda yang teguh, Tok Nyo Chu tahu kalau percuma saja ia mencoba menahannya, maka katanya kemudian. Bila Siow Hiap masih ada urusan penting, tentu saja kami tak berani menahannya lebih jauh. Cuma dalam perjalanan Siow Hiap untuk menelusuri jejak musuh besarmu kali ini, aku pikir pasti membutuhkan seekor kuda jempolan. Dan bila Siow Hiap tidak menampit aku bersedia menghadiahkan kuda pekliang KOU milikku untuk Siow Hiap. Lan Si Giok sangat terharu, namun dia pun enggan menerima hadiah orang dengan begitu saja, maka sebelum. Perempuan itu menyelesaikan kata-katanya, dia telah menjura sambil tukasnya. Aku tak pandai menunggang kuda dan lagi sama sekali tak berpengalaman merawat kuda maksud baiknya biar ku terima di hati saja. Selesai berkata kembali dia melangkah luar dari ruangan. Tok Nio Chu tentu saja tak ingin memaksakan kehendaknya, katanya kemudian sambil tersenyum. Lan Siow Hiap, kau terlampau merendah saja. Bersama si Toya Baja berkaki tunggal Gwi Pak Chiang sekalian, mereka menghantar pemuda itu sampai di luar ruangan. Dalam keadaan begini, Lan Si Giok hanya ingin secepatnya meneruskan perjalanan, begitu sampai di luar ruangan, dia lantas menjura kepada Gwi Pak Chiang dan Tok Nio Chu sambil katanya. Harap kalian berdua menghantar sampai di sini saja, kini tengah malam sudah lewat, tidak usah merepotkan orang lain untuk membuka pintu benteng lagi, aku pikir ingin memohon diri di sini saja. Gwi Pak Chiang tertawa terbahak-bahak bersama Tok Nio Chu katanya. Jalan pemikiran Siow Hiap memang amat sempurna, tapi sebagai tuan rumah paling tidak kami harus menghantarmu sampai di atas benteng titik. Lan Si Giok tak ingin menampik lebih jauh, tanpa banyak berbicara dia segera melejit ke atas atap rumah dan melayang kebangunan seberang. Berhubung Gwi Pak Chiang dan Tok Nio Chu sudah mengetahui kalau Lan Si Giok memiliki kepandaian silat yang tinggi, meski kagum dan memuji di hati mereka sama sekali tidak tercengang, serentak kedua orang itu menyusul dari belakang. Dalam waktu singkat mereka telah tiba di depan pintu gerbang benteng. Ketika menyaksikan kemunculan pemimpin benteng beserta istri di situ, serentak para penjaga membungkukan badannya memberi hormat. Sementara sorot meta penuh rasa terkejut dialihkan ke wajah seng pemuda, Lan Si Giok menghentikan langkahnya sambil berkata lagi, Harap kalian menjaga diri baik-baik, aku akan mohon diri lebih dulu. Dengan mengerahkan ilmu Huk Kong Sin Keng untuk menunjang gerakan tubuh menunggang angin terbang melayang, pemuda itu meluncur ke bawah secepat sambaran kilat dan langsung meluncur ke arah hutan pohon syong yang lebat itu. Tampaknya Lan Si Giok memang ada maksud untuk mendemonstrasikan kehebatannya, dia telah mempergunakan teknik melayang untuk meluncur ke bawah bukit, meski kelihatannya lamban, padahal cepatnya bukan alang kepalang, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah berada di muka hutan. Gui Pak Chiang maupun Tok Nyo Chu dan para penjaga lainnya untuk sesaat dibikin tertegun saking kagetnya, belum pernah mereka dengar tentang ilmu meringankan tubuh yang begini hebatnya. Sementara mereka masih melamun, bayangan tubuh Lan Si Giok telah lenyap di balik hutan sana. Segera Gui Pak Chiang dan Tok Nyo Chu berseru lantang. Lan Si Giok, harap kau menjaga diri baik-baik, maaf. Bila kami tak bisa mengantar lebih jauh. Dari kejauhan sana segera berkumandang suara jawaban dari Lan Si Giok. Silahkan kalian kembali, bila ada jodoh kita akan berjumpa kembali lain kesempatan. Menyaksikan kehebatan pemuda itu, tanpa terasa Gui Pak Chiang menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berguman. Ya, dengan ilmu meringankan tubuh yang begini hebatnya, menunggang kuda justru malah akan merepotkan. Dia lantas membalikan badan dan kembali dulu ke dalam ruangan. Lan Si Giok ingin secepatnya menempuh perjalanan, maka sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna dia melaju menuju ke Bukit Tai Angsan dalam perjalanan, otaknya berputar tiada hentinya memikirkan soal perbuatan si beruang berlengan tunggal yang membuka pintu masuk baru secara diam-diam. Sudah jelas pekerjaan tersebut tak akan selesai dikerjakan selama satu hari. Padahal seingatnya ayahnya adalah si orang yang sangat cekatan, bagaimana mungkin perbuatan orang tersebut sampai tak diketahui olehnya? Dari mana si beruang berlengan tunggal mendapat tahu kalau ayahnya bersembunyi dalam kuburan? Berdasarkan keterangan dari Gui Pak Chiang, berkumpulnya lima manusia cacat di pekuburan rajahannya. Merupakan suatu kejadian yang kebetulan saja, memang sebelum peristiwa mereka tak pernah mengadakan kontak satu sama lainnya. Tapi benarkah peristiwa itu hanya suatu kebetulan? Jika dipikirkan dengan lebih mendalam dia dapat merasa bahwa di antara kelima orang tersebut tampaknya sudah mempunyai perjanjian secara diam-diam. Teringat persoalan ini, dia pun lantas berpendapat bahwa keterangan yang diberikan Gui Pak Chiang kepadanya, belum tentu betul semuanya, sebab bukankah dia berkata akan tetap memegang janji? Setelah memikirkan masalah tersebut berulang kali, akhirnya dia merasa persoalan baru akan menjadi terang bila ia sudah tiba tayang san dan mengorek keterangan dari mulut si beruang berlengan tunggal Tiong Tek Chiang. Tanpa terasa hari sudah terang tanah. Di balik kabut pagi yang lamat-lamat menyelimuti permukaan tanah, tampak bayangan bukit menjulang jauh di depan sana, disitulah terletak bukit Butong San. Lansi Giok tidak berniat sama sekali untuk berpesiar, dia hanya ingin secepatnya sampai di bukit Tayang San dan mengungkap misteri yang menyelimuti pikirannya selama ini, karenanya dia memutuskan untuk menyeberangi bukit Butong San dan langsung menuju ke kota Xiangyang. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, dia melesat ke depan memasuki bukit Butong San melalui kaki bukit sebelah barat. Semakin jauh dia menempuh perjalanan dirasakan semakin sukar dan berbahaya, bukan begitu saja bahkan. Kabut makin lama semakin menebal sehingga untuk beberapa saat dia kehilangan arah metu angin. Setelah mendaki sebuah dinding tebing dan melalui sebuah bukit curam, dihadapannya sekarang terbentang sebuah lembah hijau yang luasnya mencapai puluhan hektare. Aneka bunga yang indah tumbuh di dalam lembah tersebut, hawa udara terasa hangat bagaikan di musim semi, rumput bagaikan permadani hijau, tiga-empat batang pohon Xiangyang raksasa tumbuh di sana sini, betul-betul sebuah tempat pengasingan yang amat romantis dan indah. Lan Si Giok memperhatikan sekitar tempat itu beberapa saat, tiba-tiba berkilat sepasang matanya, rasa kaget bercampur gembira menyelimuti seluruh wajahnya. Di bawah ranting-ranting pohon Xiangyang rindang, tampak seekor bangau kecil sedang memandang ke arahnya dengan seksama, binatang tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap kehadiran orang asing. Lan Si Giok merasa tertarik sekali, pelan-pelan dia berjalan menghampirinya, takut kalau burung-burung bangau itu terbang ketakutan, ia tak berani menubruk secara sembarangan. Kedua ekor burung bangau itu memang kelihatan aneh, menghadapi Lan Si Giok yang berjalan mendekat sambil tersenyum itu, mereka tidak nampak takut atau berniat untuk kabur, kepalanya malah berulang kali berpaling mengawasi orang asing tersebut. Lan Si Giok mendekati tepi kolam, dia menjumpai air kolam amat jernih dengan aneka ikan berenang kian kemari, anehnya burung bangau tersebut tiada menyantap ikan-ikan tersebut, mereka justru mematuki pohon siong dengan paruh-paruhnya. Peristiwa ini membuat Lan Si Giok tidak habis mengerti, mungkinkah sepasang burung bangau itu peliharaan orang? Kalau benar berarti si pemelihara tersebut adalah seorang tokoh persilatan yang sedang hidup mengasingkan diri di sini. Sementara pemuda itu masih termenung, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang suara pekehkan bangau yang sangat keras. Dengan perasaan terkejut Lan Si Giok mendongakan kepalanya. Tampak seekor burung bangau besar sedang meluncur datang dari arah utara dan menukik ke bawah sambil menyambar seng pemuda yang berdiri di tepi kolam itu. Pemuda itu lantas menduga, bisa jadi burung bangau besar ini adalah seng induk dari sepasang burung bangau kecil itu. Bangau raksasa tersebut sungguh hebat, sambil menukik ke bawah dengan paruhnya yang panjang itu menyerang ubun-ubun Lan Si Giok. Pemuda itu sama sekali tak berniat melukainya, karena menganggap sebagai kewajiban seng induk untuk melindungi anak-anaknya, itulah sebabnya ketika seng bangau menyerang, serta merta dia melompat mundur sejauh dua kaki lebih untuk meloloskan diri. Siapa sangka baru saja Lan Si Giok menggerakkan tubuhnya, sayap kanan bangau itu sudah menyerang dengan membawa deruan angin pukulan yang amat dasyat, begitu dasyatnya kebasan tadi membuat anak muda itu tertegun. Dengan perasaan terkejut Lan Si Giok segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melayang mundur sejauh lima kaki lebih. Bangau raksasa tersebut memang sangat hebat, di saat Lan Si Giok sedang melompat ke belakang itulah, mendadak ia rentangkan sayapnya sambil menyerang ke depan, sepasang cakarnya secepat kilat mencengkeram jalan darah cian kenghiat di bahu pemuda itu. Tak terlukiskan rasa terkejut Lan Si Giok menghadapi kejadian ini, sekarang dia yakin kalau burung bangau itu merupakan binatang peliharaan orang, sebab sudah jelas mengerti gerakan ilmu silat. Karenanya anak muda itu mengebaskan kembali ujung bajunya dan melesat mundur ke belakang. Bangau raksasa itu memang luar biasa sambil menyingkap sayapnya, kini dia menyerang dengan paruhnya. Sebagai pemuda yang berjiwa luhur, Lan Si Giok tak ingin melukai burung itu, diiringi bentakan keras dia mengeluarkan teknik lembek dari ilmu kebasan baju menyapu angkasa, untuk menghantam burung itu. Segulung angin pukulan yang lembut tapi sangat kuat dengan cepat menyambar burung bangau tersebut. Agaknya burung bangau itu cukup mengetahui akan kelihayan serangan mana, sambil berpekik keras ya lantas melayang ke tengah udara untuk menghindarkan diri. Kedua ekor burung bangau kecil itu pun segera turut terbang pula ke atas tebing. Pada saat itulah, bentakan gusar yang amat keras mendadak berkumandang dari balik pepohonan siong. Tak tahu malu, ingin mencuri bangau kecil milik kurupanya? Lan Si Giok amat gelusar pada mulanya setelah mendengar tuduhan itu namun setelah mengetahui orangnya, hilang lenyap semua amarah dalam dadanya, tak tahan dia tertawa geli. Ternyata pendatang adalah seorang gadis cilik berumur 11-12 tahunan. Dia mengenakan baju hijau dan menyoren pedang pendek di punggung, waktu itu dia sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Gadis itu mengenakan baju hijau, mempunyai sepasang metu yang besar, kulit badan yang halus dan muka berbentuk buah apel, selain cantik, juga nampak pulos, lincah dan amat menyenangkan. Sementara dia masih mengamati Nona cilik itu, si Nona telah berada di hadapannya sambil berteriak marah. Baru saja ia pergi dari sini, kau sudah datang mencuri bangau ku HMM. Baiklah, aku pun tak ingin menyalahkan kau, juga tak ingin memukulmu, ayo cepat pergi dari sini. Sembari berkata, dia mengulapkan tangannya berulang kali memberi tanda agar pemuda itu pergi secepatnya. Lansi Giyok segera tertawa, dia merasa gadis cilik ini memang menarik sekali, tanpa terasa semua rasa kesal hilang lenyap dari benaknya, sambil tersenyum katanya kemudian. Adik cilik, aku hanya tersesat dan kehilangan arah, sehingga tidak ku ketahui bagaimana caranya keluar dari sini. Nona cilik itu seperti tak percaya, ia mendengus. HMM, bohong. Kau sudah dewasa, masa tidak tahu. Jalan. Dengan cepat Lansi Giyok menggelengkan kepalanya berulang kali. Sungguh, aku betul-betul tersesat katanya sambil berlagak kebingungan. Gadis cilik itu segera menuding keempat penjurus raya berseru keras. Di situ adalah timur, sana utara, sana selatan dan sini barat. Lansi Giyok mencoba untuk mengamati sekeliling situ, segera terasa olehnya arah utara dan selatan sukar dilewati, hanya tebing di sebelah timur yang nampaknya paling mudah dilalui, kepada Nona cilik berbaju hijau itu katanya kemudian sambil tersenyum. Adik cilik, selamat tinggal kalau begitu, semoga kita berjodoh dan bisa berjumpa kembali. HMM, siapa sih yang sudi bertemu lagi denganmu Nona cilik itu mencibir dengan sinis, kau orang dewasa sedang aku cuma anak kecil, aku tak senang bermain denganmu. Lansi Giyok merasa gadis ini menarik sekali, tanyanya kemudian sambil tersenyum. Kalau begitu kah senang bermain dengan siapa, huuh, aku mah tak sudi memberitahukan kepadamu. Timbul kegembiraan Lansi Giyok setelah melihat kelincahan dan kepolosan gadis cilik itu, ditambah pula dia memang berniat menyelidiki asal-usul Nona itu, maka sambil berpura-pura menebak katanya kemudian setelah termenung sebentar. Apakah paman gurumu? Nona cilik berbaju hijau itu segera mendengus. HMM, paman guru punya jenggot aku sih tak senang bermain dengannya. Kalau begitu dengan suhumu desak si Giyok lagi. Kali ini Nona cilik itu hanya mengerutkan hidungnya sebagai pertanda tidak benar. Lansi Giyok tahu kalau gadis cilik itu senang bermain dengan burung bangau, tapi ia justru tak mau menanyakan hal itu. Keningnya dikerutkan kemudian dan berlagak seakan-akan tak mampu menebaknya. Nona cilik itu menjadi mendongkol sekali melihat Lansi Giyok tak bisa menebaknya secara jitu, serunya tiba-tiba. Kau memang goblok, sudah begini besar masa tak bisa menebaknya dengan tepat. Oh oh tau aku sekarang, tentunya si burung bangau raksasa itu bukan pemuda itu segera berlagak seakan-akan baru mengerti. Siapa tahu Nona cilik berbaju hijau itu justru menganggap Lansi Giyok sebagai manusia yang paling bodoh, dengan suara kerasia berteriak tiba-tiba. Kau memang goblok sekali, orang itu adalah teklim siau suheng, mengerti? Ha 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 ha, ha ha, semua ai suka dengan suheng, kejadian semacam ini memang lumrah, yaa, yaa aku. Memang goblok sekali, masa hal seperti ini pun, tak dapat ku duga. Merah padam selembar pipi si Nona karena jengah, buru-buru dia berseru. Kau jahat, aku harus menghajarmu. Tubuhnya menubruk ke depan, sepasang tangannya yang kecil direntangkan dan segera menyerang dada pemuda itu. Pada dasarnya Lansi Giyok tidak berminat sama sekali untuk bertarung dengan Nona cilik itu begitu usahanya menyelidiki asal-lusul. Nona itu menemui kegagalan dia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Sekali lagi ia tertawa terbahak-bahak. Adik cilik, selamat tinggal kalau begitu, harap kau jangan marah-marah. Dengan cepat dia melompat ke muka dan bergerak menuju ke bawah tebing sebelah timur. Tiba-tiba paras muka Nona berbaju hijau itu berubah hebat cepat dia bergerak mengejar sambil berteriak keras. Berhenti-berhenti, kau tak boleh ke sana. Lansi Giyok tahu pasti ada hal yang tak beres di arah tersebut. Cepat dia menghentikan langkahnya, kemudian bertanya dengan nada tak habis mengerti. Kenapa adik cilik? Sucou sedang bersemedi di sini, siapapun dilarang mengusik ketenangannya. Oh oh oh! Dengan perasaan kaget Lansi Giyok berpaling, betul juga, di bawah tebing di belakang deretan pepohonan ia saksikan sebuah mulut gua secara lamat-lamat. Tergerak hatinya untuk sekali lagi menyelidiki asal-usul Nona Cilik itu, tanyanya kemudian. Adik cilik siapa sih Sucoumu itu? Berhubung Lansi Giyok masih saja berdiri tak bergerak di situ, dengan cemas Nona Cilik berbaju hijau itu mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil berseru. Hei, kemarilah dulu, setelah kemari aku baru akan memberitahukan kepadamu. Lansi Giyok sudah menduga bahwa Nona Cilik ini binal dan banyak akal musliatnya tentu saja dia tak ingin dipecundangi orang dengan begitu saja. Maka katanya kemudian sambil tetap tak bergerak dari posisinya semula. Kau enggak memberitahukan kepadaku juga tak mengapa, aku kan bisa masuk dan menanyakan sendiri kepada Sucoumu. Paras muka Nona Cilik berbaju hijau itu berubah hebat, ia menjadi gugup sekali, serunya kemudian dengan gelisah. Baik, baik, aku akan memberitahukan kepadamu, kau jangan ke situ Sucouku adalah Kenghian Siantiang. Lansi Giyok terkejut sekali sesudah mendengar nama tersebut, ia tak menyangka kalau penghuni lembah hijau ini adalah Kenghian Siantiang, Tiang Lo Angkatan yang tua dari Butong Pei. Sadar kalau dia sudah melanggar pantangan besar umat persilatan, pemuda itu memutuskan untuk berlalu. Secepatnya dari situ, daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat dia hendak melangkah pergi, satu ingatan kembali melintasi di dalam benaknya, dia teringat kembali dengan surat gurunya Tuseng Cu yang konon dititipkan kepada Kenghian Siantiang dari luar lautan. Cepat pemuda itu melayang ke hadapan si Nona, kemudian tanyanya lirih. Adik Cilik, maksudmu Sucoumu Kenghian Siantiang sedang menutup diri. Nona Cilik berbaju hijau itu nampak lega sekali setelah melihat Lansi Giyok menghampirinya, mendengar pertanyaan itu dengan cepat dia mengangguk. Lansi Giyok kembali bertanya dengan nada penuh perhatian. Sudah berapa lama dia orang tua menutup diri? Sudah hampir tiga tahun jawab si Nona Cilik itu tanpa ragu-ragu, berubah hebat paras muka Lansi Giyok, saking kagetnya dia sampai termangu-mangu. Suatu firasat tak enak cepat menyelimuti hatinya. Dia seperti merasa bahwa kepergian Tuseng Cu menuju keluar lautan dan nampaknya lebih banyak bahayanya daripada selamat. Nona Cilik itu mengira Lansi Giyok dibuat ketakutan oleh nama besar Sucounya sehingga mukanya berubah jadi pucat, peluh percucuran dan sinar matanya mendolong, bentaknya kemudian. Hi, mengapa kau belum juga pergi? Lansi Giyok berusaha mengendalikan perasaan sendiri dengan cepat, kemudian dengan membawa suatu pengharapan ia bertanya lagi. Adik Cilik, apakah tahun berselang kenghian sianti yang pernah meninggalkan daratan Tionggoan menuju keluar lautan? Nona Cilik itu menjadi tak senang hati berhubung Lansi Giyok bertanya terus tiada hentinya, sedikit agak marah dia berseru. Kau ini memang aneh sekali, aku kan sudah bilang Sucou telah tiga tahun menutup diri. Itu berarti dia tak pernah meninggalkan guanya barang selangkah pun, buat apa dia mesti bersusah payah pergi keluar lautan. Habis sudah semua pengharapan Lansi Giyok, kini dia sudah tidak berminat untuk bertanya lebih lanjut, sambil mengendalikan gejolak perasaannya yang panik dan tak tenang, kepada bocah perempuan itu katanya kemudian. Selamat tinggal Adik Cilik, maaf kalau aku telah mengganggu ketenanganmu. Tiba-tiba saja dia meluncur ke arah tebing sebelah muka. Sekali lagi paras muka bocah perempuan itu berubah hebat, sambil mementak keras ia berusaha untuk mengejar dari belakang tapi, baru saja dia menggerakkan badannya, Lansi Giyok sudah mencapai tebing sebelah muka dan melambung ke tengah udara, dalam waktu singkat ia sudah mencapai puncak tebing dan sekali berkelebat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Belum pernah Nona Cilik berbaju hijau itu menyaksikan ilmu meringankan tubuh seperti ini, tanpa sadar dia hentikan gerak majunya dan membelalakan matanya lebar-lebar sambil menyaksikan bayangan tubuh Lansi Giyok lenyap dari pandangan mata. Perasaan Lansi Giyok saat itu amat kalut dengan membawa perasaan-perasaan pedih bercampur gusar dia. Menembusi hutan mendaki bukit, semua perjalanan ditempuh dengan ilmu liat Hang Hwi Heng yang hebat sehingga gerakannya cepat bagaikan kilat. Dalam keadaan begini, dia hanya ingin secepatnya kembali ke Telaga Foayangoh dan mencari sinaga sakti pembalik sungai untuk menanyakan apa maksudnya dengan permainan surat palsu tersebut. Walaupun begitu, dia pun tidak membenci sinaga sakti pembalik sungai sebab ia tahu sinaga sakti pembalik sungai sampai berbuat demikian pasti diperuntungkan maksud baik. Kemudian dia pun membayangkan kembali bagaimana sinaga sakti pembalik sungai sudah setengah tahun lamanya tak pernah berkunjung ke Bukit Hoasan, menurut si Chai Soat. Kejadian semacam ini belum pernah dialaminya. Dari sini bisa dibuktikan pula bahwa sinaga sakti pembalik sungai bisa jadi sudah tidak berada di perkampungan nelayan lagi. Dia pun masih ingat perkataan dari sinaga sakti pembalik sungai yang mengatakan di saat menerima surat tersebut dari gurunya Bibi Wan juga kebetulan hadir di situ bila dipikirkan kembali, bisa jadi itu pun merupakan tipuan sinaga sakti pembalik sungai. Keluar dari wilayah Butong Pei hari sudah mendekati malam, pemuda itu mengisi perutnya secara tergesa-gesa di sebuah kota kecil bawah bukit, kemudian meneruskan kembali perjalanannya menuju kota Kausia. Pada hari ketiga, ketika matahari sudah tenggelam di langit barat, sampailah pemuda itu di depan kota Siangyang. Suasana di dalam kota ramai sekali, apalagi malam itu adalah malam cap gaun meh tidak heran kalau banyak orang yang berlalu lalang di tengah jalan. Sementara dia masih melamuntak karuan tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara derap kaki kuda yang amat ramai. Menyusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan nada terkejut bercampur kegerangan. Adik Giok adik Giok, akhirnya aku berhasil juga menyusulmu. Dengan perasaan terkejut lansi Giok berpaling, ternyata Tok Nyocu dengan mantel dan pakaian ringkasnya berwarna hitam sedang menggapai ke arahnya dari atas kudanya yang berwarna putih. Pemuda itu segera berkerut kening, berbagai ingatan melintas dalam benaknya dia tak habis mengerti mengapa perempuan itu menyusulnya. Belum habis dia berpikir, Tok Nyocu telan menghampirinya sambil tersenyum, malah tubuhnya sudah melompat turun dari atas kuda. Kehadiran yang secara tiba-tiba dari Tok Nyocu dengan cepat meningkatkan kewaspadaan dalam hatilan si Giok, namun di luarnya dengan senyuman di kulum dia segera menyapa. Nyonya, ada urusan apa kau buru-buru datang ke kota Xiangyang? Tok Nyocu tersenyum, mari kita masuk kota sebelum berbincang. Baik mari kita berangkat. Sambil menuntun kudanya Tok Nyocu masuk ke kota bersama-sama Lansi Giok, senyuman manis selalu menghiasi ujung bibirnya, sementara rasa penat yang dialaminya selama beberapa hari, nampaknya sudah ikut lenyap tak berbekas. Sebaliknya Lansi Giok penuh diliputi perasaan curiga, ia tak tahu apa maksud dan tujuan Tok Nyocu menyusulnya sampai di situ, tapi bila ditinjau dari kehadirannya yang cuma seorang diri, bisa jadi ia tidak membawa maksud jahat. Makin ke kota, orang yang berlalu lalang di jalanan pun semakin ramai, kini mereka harus jalan berdesak-desakan. Sepanjang jalan boleh dibilang Tok Nyocu selalu menempel di sisi badan si Giok, bau harum semerbak yang memancar keluar dari tubuhnya, selalu masuk hidung pemuda itu, apalagi sepasang payudaranya yang montok dan padat berisi, setiap kali seperti sengaja tak sengaja digesek-gesekan pada lengan pemuda itu. Tok Nyocu adalah seorang nyonya muda yang berusia 25-6 tahunan, badannya boleh dibilang sudah matang dan menyiarkan api birahi yang membara, penampilannya itu tentu saja sangat memancing perhatian orang banyak. Namun sayang pikiran dan perasaan lan si Giok waktu itu diliputi kekalutan, dia hanya tahu menempuh perjalanan cepat, ditambah lagi dia belum mengetahui secara pasti akan maksud kedatangan Tok Nyocu hal mana membuat hatinya kesal dan murung. Itulah sebabnya, pemuda itu sama sekali tidak merasakan ataupun menggubris terhadap senggolan-senggolan payudara yang montok dari perempuan tersebut. Sementara perjalanan ditempuh, tiba-tiba Tok Nyocu menjauil tangan pemuda itu sambil berbisik lembut. Adik Giok, bagaimana kalau kita menginap di rumah penginapan yang merangkap dengan rumah makan ini? Lan si Giok memang berharap bisa selekasnya mengetahui sebab musabab Tok Nyocu menyusulnya sampai ke situ, melihat bangunan rumah itu memang megah, dia pun manggut-manggut menyetujui. Ketika mereka berdua tiba di pintu rumah penginapan, dua orang pelayan segera menyambut kedatangan mereka, seorang menerima kuda sedang yang lain membawa Lan si Giok berdua memasuki ruangan. Tok Nyocu segera minta sebuah pavilion dengan perabot lengkap dan pelayan. Walaupun Lan si Giok menganggap pembicaraan mereka membutuhkan suatu tempat yang tenang, namun ia tak setuju menyewa sebuah pavilion secara tersendiri, apalagi dengan kehadiran pelayan, otomatis pembicaraan akan semakin tak leluasa. Tapi sebelum ia kemukakan pikiran tersebut kepada Tok Nyocu, pelayan telah membawa mereka ke depan sebuah pavilion yang indah sekali, karenanya pemuda itu pun mengurungkan niatnya untuk berbicara lebih jauh. Pelayan segera mengetuk pintu, empat dayang membuka pintu dan menyambut kedatangan mereka. Tuan, Nona, silahkan masuk seru mereka hampir bersama-sama. Pavilion itu sangat indah dengan perabot yang mewah dan dekorasi yang menawan hati selain dua kamar yang mewah, dilengkapi juga dengan sebuah ruang tamu. Setelah masuk ke dalam ruangan, Lansi Giyok baru menjura sambil katanya. Nyonya, silahkan duduk, Tok Nyocu tertawa genit. Siaw Hiap adalah tamu, sudah sepantasnya kau yang duduk di kursi utamanya, maafkan sebutan adik Giyok yang ku pakai tadi, maklum karena banyak orang. Ah ah ah, sebutan Siaw Hiap atau adik, bagiku sama saja, Nyonya tak perlu memikirkannya di hati. Tanpa sungkan dia lantas mengambil tempat duduk. Paras muka Tok Nyocu berseri, katanya kemudian penuh rasa gembira. Kalau memang begitu, biar aku membahasa diri sebagai M.C. saja cuma aku takut sebutan ini justru akan menodain nama adik. Sebenarnya Lansi Giyok bermaksud untuk bersungkan-sungkan saja, ia tak menyangka kalau Tok Nyocu justru menunggangi kesempatan tersebut. Untuk sesaat ia dibikin mendongkol selain geli, namun dia pun tak bisa berbuat banyak. Sementara itu dua orang dayang telah menghidangkan makanan kecil dan air teh, kemudian muncul dua orang dayang menghidangkan sebuah mangkuk besar yang diberikan kepada Lansi Giyok dan Tok Nyocu seraya berkata, Tuan, Nyonya, silahkan makan Goan Siaw dulu. Dengan hormat sekali mereka letakkan mangkuk ke atas meja sambil membuka penutupnya, nampak ronde yang hangat di atas mangkuk tersebut. Merah jengah selembar wajah Lansi Giyok mendengar sebutan yang digunakan pelayan-pelayan itu, meski sebutan itu memang tak ada salahnya tapi jika digabungkan dengan Tok Nyocu, maka akan menimbulkan makna yang lain. Biarpun demikian, tentu saja pemuda itu pun merasa kurang leluasa untuk mencegah pelayan-pelayan tersebut menggantikan sebutan demikian. Lain dengan Tok Nyocu, ia segera mengerling sekejap ke arah Lansi Giyok sambil tersenyum jengah. Lansi Giyok sama sekali tak berniat makan ronde sebelum mengetahui maksud kedatangan Tok Nyocu, kepada perempuan itu dia segera bertanya. Nyonya, sebetulnya ada urusan apa sih kau menyusulku sampai di sini? Tok Nyocu melirik sekejap wajah Lansi Giyok yang gelisah, kemudian tertawa genit. Sebenarnya urusan itu penting sekali, tapi sesudah berhasil menyusulmu, urusan menjadi tak penting lagi. Lansi Giyok segera berkerut kening dengan perasaan tak mengerti, rasa tak senang hati pun segera menyelimuti wajahnya. Tok Nyocu tertawa cekikikan. Sudahlah, jangan panik dulu, mari kita habiskan wedang ronde ini lebih dulu, tak usah khawatir, Cici tentu akan memberitahukan kepadamu. Menyaksikan tingkah laku Tok Nyocu, Lansi Giyok jadi teringat kembali dengan Ohlicu dari William P.O. Oh, ia merasa perempuan ini bagaikan duplikat dari Ohlicu, apalagi jika dihubungkan dengan julukannya yang tak sedap, tiba-tiba saja timbul perasaan muak di hati kecila rak muda itu. Tapi untuk melepaskan diri secepatnya dari perempuan itu, terpaksa dia habiskan semangkuk wedang ronde tersebut. Hampir tertawa geli Tok Nyocu melihat sikap Lansi Giyok yang seolah-olah dibuat apa boleh buat. Kalau pemuda itu menghabiskan wedangnya secara tergesa-gesa maka Tok Nyocu justru meneguk wedangnya amat lamban, ini membuat pemuda itu semakin mendongkol, tentu saja yang bisa dilakukan olehnya hanya menahan diri belaka. Jangan dilihat sikap Tok Nyocu yang genit dan jalang, sewaktu bersantap caranya halus lagi anggun, selesai makan wedang, dia mengeluarkan secarik sapu tangan untuk menyeka bibirnya yang merah. Setelah itu semua dia baru memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang sudah marah sambil tertawa dan tanyanya hambar. Bukankah kau hendak pergi ke Bukit Tayang San? Sudah setengah harian Lansi Giyok menunggu, ternyata pertanyaan pertama adalah bertanya apakah dia akan ke Bukit Tayang San, saking gemasnya dia mengangguk seraya menjawab singkat. Benar. Sekali lagi Tok Nyocu memandang wajah Seng pemuda dengan lembut, lalu tanyanya lagi. Tahukah kau, bagaimana caranya menuju ke sana? Pertanyaan itu segera mengobarkan hawa amarah dalam dadalan si Giyok tapi ia masih berusaha untuk menahan diri, sahutnya dingin. Aku bisa menelusuri jalan raya menuju ke sana dalam hal ini nyonya tak perlu menguatirkan. Tok Nyocu tertawa tenang, kembali dia bertanya. Tayang San dengan tiga tebing, sembilan puncak serta dua belas benteng merupakan daerah yang rawan dan berbahaya, pos penjagaan berada di mana-mana, penjaganya terdiri dari jagoan-jagoan tangguh, di samping anak buahnya mencapai puluhan ribu, terdapat pula perangkap-perangkap serta jebakan-jebakan yang berbahaya, jangan lagi manusia, burung pun sulit terbang melewatinya. Apakah kau sudah tahu tentang keadaan-keadaan tersebut? Lan Si Giyok cukup sadar bahwa persoalan-persoalan tersebut merupakan masalah yang besar dari penting, apalagi dia memang tak pernah menyangka kalau Tayang San memiliki kekuasaan dan pengaruh sebegitu besarnya. Namun ia masih mendongkol sekali terhadap perempuan itu, maka katanya kemudian lantang. Biarpun Tayang San terdiri dari bukit gelok dan hutan pedang, apa yang mesti kutakuti? Tok Nyocu tidak memberi kesempatan kepada Lan Si Giyok untuk menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat dia menyela lagi. Oh jadi maksudmu asal kau labrak ketiga tebing, sembilan puncak lain merobohkan kedua belas pemimpin benteng, maka si beruang berlengan tunggal dapat ditemukan secara mudah? Lan Si Giyok tertegun, ditatapnya Tok Nyocu yang tampaknya sudah mempunyai persiapan matang itu lekat-lekat, sementara mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa. Tok Nyocu kembali tertawa ringan. Terusnya, berbicara soal kepandayan silatnya, si beruang. Berlengan tunggal memang hanya bisa dibandingkan. Dengan kawasan jago lihai biasa, padahal kekatnya ia tak akan mampu menandingi kemampuanmu. Tapi ia didukung dan dilindungi oleh begini banyak pemimpin benteng serta jago-jago berilmu tinggi apalagi orang-orang tersebut merupakan kawanan manusia dekat yang tak takut mati. Biar kau hendak membantai mereka pun tak bakal habis dibantai, keadaannya masih mendingan jika kau termasuk manusia kejam, tapi aku tahu kau salah dan penuh belas kasih, kecuali terhadap seseorang manusia yang sangat jahat dan berdosa, kau tak akan tega untuk membunuhnya. Tanda petik. Ak-a-ah belum tentulan si Giyok segera mendengus, namun ia sadar apa yang diucapkan Tok Nyocu memang merupakan titik kelemahannya, bila keadaan memang memaksa, aku tidak akan memperdulikan hal-hal semacam itu. Kembali Tok Nyocu tertawa. Misalkan si beruang berlengan tunggal selalu berusaha menghindarkan diri dan enggan berjumpa dengan dirimu, bila kau datang ke Tebing Bong Tian Nia, ia pergi ke puncak Ti Senghang bila kau pergi ke benteng Gisim Cai dia pergi ke benteng Kacu Cai titik bagaimana tindakanmu. Oroha adik Giyoku. Kau toh bukan Dewa, Jilong Seng atau Nacasi Pangeran ketiga yang mampu merubah diri. Akhirnya kau sendirilah yang bakal kehabisan tenaga dan mati lelah di Bukit Tai Angsan. Diam-diam lansi Giyok gelisah sekali, setelah mendengar keterangan tersebut namun dia toh masih juga tak mau mengaku kalah kembali katanya. Aku toh bisa menyusup di tengah malam buta dan secara langsung menuju ke puncak utama dengan suatu sergapan mendadak. Aku yakin musuh pasti akan kebuakan dan asalkan si beruang berlengan tunggal sudah kutemukan, aku yakin dia tak berakal bisa kabur lagi. Tok Nyo Chu mengerling sekejap ke arah lansi Giyok, lalu manggut-manggut memuji tapi dia toh berkata lagi. Bagaimana kalau sebelum, kedatanganmu sudah ada orang lain tiba dulu di Bukit Tai Angsan dan melaporkan kejadian ini kepada si beruang berlengan tunggal? Bila ia sudah mendapat kabar bahwa di dalam waktu singkat kau hendak mencari balas kepadanya, apakah dia bakal menantikan kedatanganmu? Lansi Giyok merasa terkejut sekali, paras mukanya berubah hebat dan tanpa sadar ia berseru. Ah ah ah, masa akan terjadi peristiwa semacam ini? Tok Nyo Chu tertawa dingin. Kau anggap dengan susah payah aku menempuh. Perjalanan ratusan li untuk menyusulmu, tujuannya cuma ingin membohongi dirimu saja tanda tanya. Dengan cepat si anak muda tersebut merasakan betapa gawatnya masalah yang sedang dihadapi, seandainya ada orang telah menyampaikan kabar tersebut, dengan wilayah yang begitu luas di Bukit Tai Angsan, memang menjadi kesulitan yang besar baginya untuk menemukan si beruang. Berlengan tunggal bila yang bersangkutan berniat menghindarkan diri. Apalagi di seputar wilayah tersebut memang telah dipersiapkan pelbagai macam jebakan dan alat perangkap, selangkah saja kurang berhati-hati, akibatnya dia bakal mati konyol di tangan musuh. Membayangkan kesemuanya itu, Lansi Giyok merasa bertambah gelisah, tiada hentinya ia berusaha untuk bertanya kepada diri sendiri, siapa gerangan orang yang menyampaikan berita tersebut kepada musuhnya. Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia segera berseru tertahan. Apakah locai Chu sudah berangkat ke Tai Angsan? Sementara itu Tok Nyo Chu sedang mendongkol karena maksud baiknya tidak ditanggapi sebagaimana yang diharapkan semula, mendengar pertanyaan itu, dia hanya mendengus dingin. HMM. Mereka adalah musuh bebu yutan, setiap kali bertemu pasti saling gebuk-gebukan sampai munkrat darah, mana mungkin ia berkeselian hati untuk memberi kabar kepada beruang berlangan tunggal. Lantas siapakah orang itu tanya Lansi Giyok berkerut kening, wajahnya gelisah bercampur tak habis mengerti. Tok Nyo Chu menjadi tak tega sendiri melihat kegelisahan si pemuda tersebut, katanya kemudian lirih. Orang itu tak lain adalah pelindung benteng kami, si harimau berkaki cebol. Tanda petik. Oh oh, kau maksudkan manusia yang kutendang sampai mencelat pada malam itu Lansi Giyok seperti baru memahami. Ya betul, dialah orangnya. Sejak kapan ia meninggalkan Pekol Chai? Setengah jam setelah kau meninggalkan benteng Pek Khao Chai. Diam-diam Lansi Giyok memperhitungkan waktunya, mendadak berkilat sepasang matanya, cepat ia bangkit berdiri dan berseru kepada Tok Nyo Chu sambil menjura. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Nyonya Budi. Kebaikanmu pasti akan ku balas di kemudian hari, nah aku hendak memohon diri lebih dulu. Namun Tok Nyo Chu masih tetap duduk tak bergerak sama sekali, ditatapnya Lansi Giyok kemudian katanya sambil tertawa dingin. Kau anggap bila berangkat ke Teng Ang San sekarang juga, makakah sudah dapat mendahului si harimau berkaki cebol sampai di tempat tujuan? Tanpa ragu-ragulan si Giyok mengangguk. Sekali lagi Nyo Chu tertawa dingin. Heeh, 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 si harimau berkaki cebol itu membawa bekal banyak, lagi pula dia telah bertekad untuk sampai di tempat tujuan mendahuluimu, saban tempat pemberhentian ia pasti menukar kuda, siang malam ia menempuh perjalanan tiada hentinya, selang beberapa hari berselang ia telah menyeberangi Hansui, aku rasa hari ini sudah tiba di tiang antian dan mulai memasuki wilayah Bukit Tayang San. Lansi Giyok benar-benar merasakan hatinya gelisah sekali, alis matanya berkerut sepasang matanya berapi-api. Peristiwa semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mimpi pun tak pernah dibayangkan olehnya. Tanpa terasa ia bertanya dengan suara mendongkol, menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan? Tok Niyocu tertawa cekikikan penuh perasaan bangga. Katanya kemudian angkuh. Bukankah sudah ku jelaskan tadi? Sebetulnya persoalan ini penting sekali tapi setelah berhasil menyusulmu menjadi sama sekali tak berarti lagi. Dengan perasaan tidak habis mengerti Lansi Giyok menengok ke arah Tok Niyocu, kemudian tanyanya pula dengan gelisah. Mengapa demikian? Kebetulan sekali para pelayan datang menghidangkan sayur dan arak sehingga pembicaraan pun terhenti sejenak. Tok Niyocu memandang sekejap hidangan-hidangan yang lezat itu lalu tertawa gesit. Sekarang, minumlah harakmu dengan hati tenang, pokoknya Enci Jamin akan memberikan seorang beruang berlengan tunggal yang utuh kepadamu untuk diperiksa dan membalas dendam. Lansi Giyok pun sadar bahwa gelisah terus tidak ada gunanya, hal ini memang perlu diatasi dengan pemikiran yang masak. Lagipun Tok Niyocu berani berkata demikian, hal ini sudah mempunyai keyakinan untuk berhasil satu. Walaupun demikian, berhubung pikirannya sedang kalut, biarpun hidangan yang berada di hadapannya rata-rata sangat lezat, tak sesuapun yang tega ditelan. Tok Niyocu turun tangan sendiri memenuhi cawan Lansi Giyok dengan arak, sikapnya wajar senyuman manis dikulum, seakan-akan dia sedang merayakan hari Cap Gaunmeh tersebut bersama-sama kekasihnya. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Lansi Giyok, tidak tahan kembali dia bertanya. Nyonya mempunyai akal bagus apa sih yang bisa memaksa beruang berlengan tunggal untuk munculkan diri menjumpai aku? Tok Niyocu tertawa misterius. Selesai bersantap nanti, mari kita berdua berjalan-jalan melihat keramaian dulu di jalan raya. Kalau kau ingin pergi, pergilah sendiri tampik Lansi Giyok agak marah, aku mah tak berhasrat sama sekali untuk merayakan hari Cap Gaunmeh ini. Sekali lagi Tok Niyocu tertawa cekikikan, dengan cepat dia memberi penjelasan. Setelah mendapat laporan bahwa harimau berkaki cebol melarikan diri pada malam itu, segera ku kirim 20 ekor kuda cepat untuk mengejarnya dengan pesan entah dibunuh atau ditawan hidup-hidup, mereka harus bertindak menurut keadaan, selain telah ku janjikan pula agar malam ini berkumpul semua di kota siang-yang. Maka selesai bersantap nanti kita memakai alasan melihat keramaian di dalam kota, padahal yang sebetulnya kita pergi mencari mereka. Lansi Giyok tidak bisa berbicara lagi, dia mengerti biarpun si harimau berkaki cebol berhasil disusul olehnya namun dengan anggota benteng yang begitu banyak di Bukit Tai Angsan, rasanya memang bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk berjumpa dengan si beruang berlengan tunggal. Begitu selesai bersantap, kedua orang itu segera meninggalkan rumah penginapan. Suasana di jalan raya sangat ramai, manusia yang berlalu-lalang sangat banyak sehingga mereka harus saling berdesak. Desakan. Sementara Lansi Giyok dan Tok Niocu masih berdiri di depan pintu menyaksikan manusia yang berdesakan di tengah jalan tiba-tiba berkilat sepasang meta pemuda itu sekujur tubuhnya gemetar keras dan sorot matanya ditujukan ke arah sebuah jendela dengan pandangan tertegun. Tok Niocu segera merasakan keandahan dari pemuda itu, ia segera menyikutnya pelan. Dengan cepat Lansi Giyok menjadi sadar kembali, dia seperti teringat akan sesuatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tergopoh-gopoh membalikan badan dan lari masuk ke dalam ruangan. Tertegun Tok Niocu melihat hal ini, serunya cepat. Adik Giyok. Sambil membalikan tubuh dan menyusul ke dalam ruangan. Pada saat yang bersamaan, dari arah jendela rumah makan seberang berkumandang pula suara teriakan keras yang penuh mengandung nada terkejut bercampur gembira. Adik Giyok. Tok Niocu yang sedang kabur menjadi tertegun, segera ia berhenti seraya berpaling, namun apa yang terlihat membuatnya tertegun. Rupanya seorang gadis berwajah cantik dengan pakaian ringkas warna putih dan menyoren pedang di punggungnya, sedang menyeberangi jalan mengejar ke arahnya. Tok Niocu merasa wajah gadis itu seperti sangat dikenal olehnya seakan-akan pernah bersuah di suatu tempat, hidungnya yang mancung matanya yang jeli, bibirnya yang mungil serta wajah berbentuk kuaci yang diliputi kegelisahan.